PIPA milik PDAM ini putus tepat di pertigaan penghubung Jalan Kampar dengan Jalan Ciliwung, Kota Madiun, Jawa Timur. PIPA yang tertanam di kedalaman 1 meter dari permukaan tanah, ini putus akibat tertimpa material proyek pembangunan gorong-gorong yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kota Madiun. Akibatnya suplai air ke permukiman warga terputus, daerah yang terdampak diantaranya Jalan Salak, Ciliwung, dan Jalan Asahan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Akibatnya sejak minggu siang warga tidak dapat melakukan aktivitas seperti mandi dan mencuci, karena pasukan air bersih terputus. Ya sekitar jam 2. Jam 2 siang. Dampaknya ke rupah-rupah warga apa Pak? Ya kemacetan air Mas Gambina, airnya tidak mengalir seperti airnya. Dampaknya seperti itu. Untuk kebutuhan MCK itu dapat dari mana Pak? Ya sementara tidak pakai Mas, sementara tidak ada kebutuhan airnya itu. Sampai itu belum mandi sampai sekarang. Ini karena apa Pak putusnya kira-kira? Jadi putusnya lakukannya itu karena timpan kayak hubungkan kodasi. Hingga minggu malam petugas PDAM Kota Madiun masih melakukan upaya perbaikan untuk menyambung kembali pipa yang putus. Sementara air bersih pada pipa terus terbuang ke gorong-gorong yang sedang dalam perbaikan. Tim leputan Kompas TV Madiun Jawa Timur